Kita berlanjut ke informasi kuliner, Zah, kamu pernah dengar gak sih soal tike? Oh, pemain sinetron itu ya, tike perintah kusuma kan? Oh bukan, kamu tuh taunya itu doang sih, bukan Zah, tapi ini tike yang ini adalah sejenis umbi-umbian dari rumput di rawa, terus bisa digoreng jadi mping lagi. Apaan sih masa tike digoreng dia? Bukan tike orang, ini yang tebu-tebuan itu loh Zah, yaudah lah daripada bingung, daripada kita debat, mendingan kita langsung ke Brebes, Jawa Tengah untuk melihat Siti ke Nanmenggoda. Jalan-jalan ke tepi laut, bahu bocah sambil cari angin. Ini makanan dari umbi rumput, bisa diolah menjadi mping. Mau tau makanan apa? Berapa warga desa Tengguli di kecamatan Tanjung Brebes, ramai-ramai mendatangi rawa kening. Cangkul sana, galis ini. Tujuannya, mencari tike. Loh, memangnya si tike kemana ya? Eit, bukan tike yang ini. Bukan juga yang ini. Tike itu bukan nama wanita ya, melainkan nama umbi rumput di rawa-rawa. Umbi rumput ini berukuran sebesar kelereng dan berwarna hitam kecoklatan. Saat musim hujan, tanaman ini tumbuh subur di rawa pada kedalaman 15-20 cm di bawah tanah. Kenapa warga ramai-ramai mencarinya? Karena umbi tike ini bisa diolah jadi camilan lezat. Bu Ida dan Bu Ayu yang biasa bertani ini pun mencari tike untuk diolah menjadi camilan. Nah, setelah diambil dari tanah, tike dibersihkan dari kotoran dan sisa akar rumput. Setelah bersih, umbi ini disangrai hingga layu. Proses selanjutnya, si tike ditumbuk menjadi adonan pipih. Proses ini dilakukan dengan alat sederhana, yakni batu sebagai alas dan juga tongkat besi atau kayu untuk menumbuk. Umbi yang sudah pipih ini kemudian dijemur selama sehari untuk mengurangi kandungan airnya. Makin terik panas matahari, makin kering dan renyah emping tikenya nanti. Dan terakhir, adonan tike yang sudah kering digoreng menjadi emping. Habis itu tinggal bungkus deh. Pembuatan neping tike tidak menggunakan bahan campuran. Rasa aslinya agak manis. Namun, bila suka rasa asin, bisa ditaburi sedikit garam usai digoreng. Rasa yang unik inilah yang membuat tike banyak dicari orang. Enak lho, ngambil tike pagi-pagi sambil ngetek. Kayaknya lebih enak tike, Pak. Jarang ada sih, Pak. Musiman, Pak. Kayak kalau pas ada itu spesial lah. Gure, kayak ada renyah-renyah gimana gitu. Kayak ada tepungnya, tapi alami dari katanya. Berkat kepopulerannya, membuat emping tike jadi profesi sampingan ketika warga sedang paceklik. Harga jualnya 75 ribu rupiah per kilogram untuk emping basah. Sementara emping tike kering dijual 150 ribu rupiah per kilogramnya. Kalau emping tike yang sudah matang, 5 sampai 12 ribu rupiah saja per bungkusnya. Jadi, siapa yang pengen nyobain tike? Imam Sripto, Berbes, Jawa Tengah